Intro Anda menyaksikan kilas I-News bersama saya, Sekliani. Sebagai salah satu sayap partai Perindo, gerakan kasi Indonesia atau GERKINDO terus bergerak ke berbagai daerah untuk membentangkan sayapnya. Salah satunya pengukuhan kepengurusan baru di DPW Perindo Provinsi Bali. Diharapkan dengan kepengurusan ini, kader partai Perindo dapat hidup berbangsa dan berdegara. Sebagai salah satu sayap partai Perindo, gerakan kasi Indonesia atau GERKINDO terus bergerak ke berbagai daerah untuk membentangkan sayapnya. Hal ini tak lain untuk kesuksesan partai Perindo dalam pemilu 2019 mendatang. Di Bali, GERKINDO mengepakkan sayapnya dengan mengukuhkan kepengurusan baru di DPW Perindo Provinsi Bali. Hadirnya GERKINDO Bali akan memberikan edukasi kepada umat Kristiani di Bali untuk berjuang bersama partai Perindo menuju Indonesia Sejahtera. Pengurusan baru ini diharapkan kader Kristiani partai Perindo dapat hidup berbangsa dan bernegara sehingga mampu meningkatkan kualitas umat Kristiani di Indonesia. Kehadiran GERKINDO di seluruh Indonesia akan dapat dirasakan manfaatnya secara langsung bahwa partai politik pun bisa melakukan sesuatu yang konkret dan nyata untuk menolong umat beragama. Dan program-program yang akan kami lakukan banyak sekali dan akan kami susun dan kami berharap bisa dilaksanakan dengan baik. Bahkan program-program ini seperti pelatihan, seminar-seminar. Kesertaan partai Perindo di pemilu 2019 tentu menjadi semangat baru pergi para kader untuk terus terjun ke masyarakat. Setiap kader harus mampu menjalankan cita-cita partai demi meraih hasil yang terbaik dalam pemilu 2019 di datang. Tim Ainews melaporkan. Demikian jelas Ainews. Terima kasih dan selamat mengikuti acara kami selanjutnya. Terima kasih.